Hai selamat jumpa di channel Kennedy lebih pada kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan atau in sub video di presentasi kita yang dibuat dengan kanpa baik kita buka kanpa terlebih dahulu setelah kanpa terbuka kita bisa membuat desain yang baru atau membuka desain yang pernah kita buat sebelumnya saya akan mencoba membuat atau membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya Oleh karena saya akan memilih proyek dan akan memilih salah satu dokumen saya yang ini nah ini dokumen atau presentasi yang sudah saya buat di kanpa sebelumnya saya akan menambahkan satu slide sesudah slide yang ketiga ini klik titik tiga kemudian tambah halaman saja ini ada halaman yang kosong sekarang pada halaman kosong ini kita tambahkan video ada dua cara untuk menambahkan video di kanpa yang pertama dengan cara menautkan dengan icon dan yang kedua menggunakan embed yang ada di kanpa baik kita coba cara pertama dengan menautkan dengan icon tentunya kita harus cari di dahulu video dari YouTube untuk kita tautkan kita buka YouTube terlebih dahulu silahkan pilih video yang akan ditautkan saya akan mengambil dari channel saya saya akan menautkan video yang ini jenis-jenis garis dalam gambar teknik jadi kita ambil terlebih dahulu link dari video ini kemudian kita ambil kemudian kita ambil linknya dengan cara pilih bagikan berikutnya kita salin link klik salin kalau sudah tutup saja kembali kita ke kanpa kanpa sekosong ini karena kita akan memanukan dengan icon maka kita pilih dulu elemen berikutnya kita cari elemen misalnya adalah elemennya video silahkan dicari elemen yang paling cocok kita lihat dulu akan mengambil elemen yang ini sebelum kita tautkan kita beri judul dulu dari slide ini kita tambahkan tag misalnya adalah kita ketik video pembelajaran misalnya ini adalah petunjuknya dari icon ini kita tautkan link dari YouTube yang tadi sudah kita copy jadi caranya klik terlebih dahulu iconnya setelah di klik pada titik tiga lainnya yang ini kita klik saja dan selanjutnya kita pilih tautan pilih tautan kemudian kita pastikan disini klik kanan paste selesai link sudah tertaut coba kita lihat tampilkan kemudian kita pilih tampilkan nah ketika klik icon ini maka akan terhubung ke video coba kita lihat klik saja langsung terhubung ke video ini adalah cara yang pertama kemudian cara yang kedua yaitu dengan langsung memasukkan dengan cara embed kita tambahkan lagi satu slide kita duplikat saja ini kita hapus icon kita hapus sekarang langsung kita tambahkan dengan cara embed caranya adalah di bagian sebelah kiri pilih aplikasi di pencarian kita ketik saja embed kemudian enter pilih embed yang di sebelah kiri atas ini klik selanjutnya kita tempel link dari video YouTube tadi klik kanan dan paste link sudah masuk dan klik tambahkan desain video sudah masuk tinggal kita atur posisinya saja mari kita coba dari slide ini tampilkan berikutnya kembali tampilkan ya ketika kita klik langsung terhubung ke video coba kita lihat disini putar demikian cara menambahkan video dikampah baik dengan cara semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati